Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys Pernahkah anda bertanya-tanya, hewan mana yang paling menghasilkan uang di Star The Valley? Jika anda ingin menghasilkan uang melalui hewan daripada menambang atau menanam Video ini akan menjadi panduan bermanfaat untuk apa yang dapat dicapai dan hewan mana yang bisa diandalkan Nah berikut ini 9 urutan hewan yang produknya mahal di Star The Valley Oke langsung aja kita simak, oh ya jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Hewan berpenghasilan mahal pertama adalah babi Mungkin tidak mengherankan bagi siapapun, nilai travel tidak dapat disangkal dalam permainan Terutama karena satu babi dapat menemukan beberapa travel dalam satu hari Babi dapat menghasilkan beberapa botol minyak travel setiap hari Ketika anda memiliki profesi artisan, akan sangat meningkatkan keuntungan keuangan anda juga Karena dapat menghasilkan hampir 1.500 gold untuk satu botol Jika satu babi menemukan 3 travel per hari, maka akan menghasilkan 21 minyak travel Keuntungan per satu minggu yaitu 31.311 gold Jika anda memiliki keterampilan atau profesi artisan, jadi pikirkan lagi untuk memelihara banyak babi Hewan berpenghasilan mahal kedua adalah domba Domba adalah investasi yang bagus Memiliki gudang deluxe berarti dapat membeli domba dari marni Dan menciptakan sumber pendapatan yang besar Dalam bentuk wool biasa Jauh lebih teratur dan dapat diandalkan daripada kelinci Domba memproduksi wool setiap hari ketiga Yang berarti keuntungan maksimal yaitu 816 gold setiap 3 hari per domba Memiliki 4-5 atau lebih hati dengan domba Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bulunya Dalam satu hari Selain itu, memilih profesi gembala akan mempersingkat masa pertumbuhan bulu domba Dan membuatnya menghasilkan wool setiap hari Domba adalah penghasil uang yang hebat Terutama jika pemain memiliki banyak domba Dengan hati maksimal yang kemungkinan akan menghasilkan wool berkualitas iridium setiap hari Wool berkualitas rendah apapun dapat dengan mudah diubah menjadi kain Wool dengan kualitas biasa bisa dijual dengan harga 340 gold Namun setelah dibuat kain harganya meningkat Yaitu 470 gold Jadi per minggu Anda akan menghasilkan 5.712 gold Dengan wool berkualitas iridium Hewan berpenghasilan mahal ketiga adalah sapi Sapi dapat diandalkan dan sangat berguna Untuk mendapatkan hasil yang konsisten Dan bisa digunakan untuk membuat resep dalam game Sapi dapat didapatkan sangat awal Hanya butuh gudang dan Anda bisa membeli sapi di peternakan marni Baik susu maupun keju dapat membuat beberapa resep berbeda yang sering digunakan oleh pemain untuk buff Seperti speed buff yang datang dengan memakan piper popper Susu dengan kualitas biasa bisa dijual dengan harga 125 gold Dan keju dijual dengan harga 230 gold Dengan tambahan profesi artisan harganya bisa naik lagi Jadi dalam seminggu Anda bisa menghasilkan 4.508 gold Dengan keju berkualitas dengan tambahan profesi artisan Hewan berpenghasilan mahal keempat adalah kambing Kambing pada dasarnya bersaing ketat dengan sapi Dalam hal keuntungan Tetapi kambing menghasilkan lebih sedikit Dalam seminggu Tidak seperti sapi yang menghasilkan susu setiap hari Keju kambing dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar Terutama dengan tambahan profesi artisan Susu kambing biasanya menghasilkan 225 gold Beda lagi jika ukuran susu kambing lebih besar Dan juga harga keju kambing sebesar 400 gold Jadi maksimum pendapatan per minggu yaitu 4.480 gold Dengan keju kambing berkualitas iridium Hewan berpenghasilan mahal kelima adalah ayam Hewan ini adalah hewan pertama yang akan Anda ternak Dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang Jika Anda memiliki mesin mayonis Karena ayam membuat telur setiap hari Kecuali tidak diberi makan Telur dapat diandalkan untuk permainan awal Dan berguna untuk membuat banyak resep Hewan berpenghasilan mahal ke enam adalah kelinci Kelinci menarik karena kelinci menjatuhkan kaki kelinci Yang cukup berharga Dan menjadi lebih mahal dengan tingkat persahabatan yang lebih tinggi Kelinci juga menjatuhkan wall yang dapat diubah menjadi kain Bagus untuk penjualan dan untuk membuat pakaian Hewan berpenghasilan mahal ke tujuh adalah ayam void Pemain bisa mendapatkan void ayam dengan mendapatkan egg void Kemungkinan dapat dibeli di toko krobus Atau dari penyihir yang mengutuk salah satu kandang ayam di malam hari secara acak Void mayonis bernilai sejumlah uang Tetapi juga berguna untuk misi pencarian tertentu yang melibatkan sang penyihir Hewan berpenghasilan mahal ke delapan adalah bebek Bebek begitu mengemaskan dan menghasilkan banyak produk yang dapat diberikan kepada Anda Beberapa bertelur setiap hari Yang kedua dapat menjatuhkan bulu bebek Bulu bebek lebih berharga daripada telur bebek Atau mayonis bebek Tetapi tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan tetap Hewan berpenghasilan mahal kesembilan atau terakhir adalah dinosaurus Fosil alam kecil yang lucu ini dapat ditemukan dengan menetaskan telur dinosaurus Yang mungkin Anda temukan di gua tengkorak atau secara acak Telur akan memakan waktu 12 hari Untuk menetas setelah diinkubasi Dan kemudian akan memiliki dino kecil Yang bertelur sendiri setiap 7 hari Telur ini dapat diubah menjadi mayonis dinosaurus Namun tidak bisa dimakan Tetapi dapat menghasilkan uang yang banyak Telur dinosaurus bisa dihargai dengan 350 gold Dan berbeda di setiap kualitasnya Dan mayonis dinosaurus menghasilkan 800 gold Dengan penambahan profesi harganya akan lebih mahal Jadi per minggu Anda bisa mendapatkan 1120 gold dengan profesi artisan Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik Tentang Game Star The Valley Thank you